Langkah-langkah masuk atau login ke CBT atau komputer base test khusus untuk SMP Negeri 2 Tasikmalaya. Pertama kita masuk ke fasilitas Chrome, lalu pilih Chrome, selanjutnya kita ketikan. Setelah diketikan, masuk ke aplikasi. Nanti ditampilkan di sini, kita ditampilkan sebuah menu, yaitu menu untuk selamat datang di aplikasi ujian online SMP Negeri 2 Tasikmalaya. Selanjutnya, di sini ada login, ada username, ada password, ada kode capta, dan login CBT. Langkah pertama yang mesti kita lakukan adalah ketikan untuk di username. Misalnya, nanti masukkan passwordnya. Selanjutnya, masukkan kode capta, yaitu kode yang ada di sebelah kanan. Misalnya di sini, kode capta-nya adalah 29. Setelah itu, tekan login. Nah, apabila ada tampilan seperti ini, maka tampilan ini adalah antara username dengan password itu terjadi kesalahan. Maka, alternatifnya adalah kalian silakan dilihat lagi atau diperhatikan antara username dengan password. Nah, di sini kita masukkan untuk login username-nya. Nanti kalian lihat di kartu peserta, di sana ada yang disebut dengan nomor peserta. Nah, nomor peserta itu digunakan sebagai username. Contoh, misalnya di sini adalah 202 107 010. Selanjutnya, masukkan password. Nah, untuk password. Nah, untuk passwordnya, di sana ada yang menggunakan bintang. Contohnya di sini, dengan username yang di atas, password itu adalah 56046 dan jangan lupa ada tanda bintang. Nah, kalau misalnya lupa atau ingin lihat passwordnya, maka tinggal di klik gambar mata. Nah, di sini kelihatan passwordnya sudah tampil. Setelah itu, kalau mau disembunyikan, di klik lagi gambar mata. Nah, selanjutnya masukkan kode capta. Di sini kode capta masih nomor 29. Setelah itu, maka tekan login. Nah, ini adalah tampilan untuk daftar ujian hari ini. Di sini untuk menunya, di sini ada nomor, ada mobile, ada kelas. Ada ujian, pukul, siswa waktu, dan status. Nah, nanti kalau misalnya soal sudah ada di aplikasi CPT-nya, maka kalian tinggal milih mata pelajaran apa yang akan di ujiankan. Setelah itu, silakan langsung masuk ke proses pengisian soal. Kalau sudah selesai, maka selanjutnya, kalian tekan keluar. Kita kembali lagi ke nomor utama. Itu adalah langkah-langkah bagaimana kita login dengan menggunakan fasilitas Android. Terima kasih.